Yang kedua, bagaimana pelihara rasa lapar? Begini, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Jadi ada sifat Allah dalam batin kita, dari diri kita semua. Mau dia orang Kristen, bukan Kristen. Mau merasa dirinya orang baik, orang benar, maupun orang jahat. Jadi jangan gampang orang hari ini jahat, dia tipu saudara. Mungkin dia udah mulutnya, jangan mudah hakimih. Karena dalam diri dia ada gambar Allah. Allah juga bisa tebus dia dan ubah hidup dia. Waktu Allah ciptakan kita manusia, di dalam hati kita, ada diciptakan ruangan yang kosong. Ruangan kosong inilah seperti alat yang Tuhan taruh supaya manusia bisa memilih apa pengejarannya dia dalam hidup dia. Orientasi dia, fokus dia. Karena kekosongan ini, itu perlu diisi. Ada yang kejar dengan apa, nama sukses, nama besar, popularitas, kekuasaan, dan lain sebagainya. Pangkat. Dia kejar itu, kejar itu. Untuk isi ini. Tapi itu kosong. Tapi saya mau kasih tau, kekosongan Tuhan yang bisa diisi oleh apa? Oleh roh Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh kasih Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Maka Tuhan bilang gini, cari dahulu kerajaan alat dan kebenaran. Maka semuanya itu akan dikerjaan. Jadi poinnya gini, mengisi kekosongan, kebicaraan tentang apa? Orientasi, fokus, pengejaran hidup kita. Terima kasih.